Hai teman-teman kembali lagi ke channel Chandra Bersaudara pada video kali ini kita akan belajar tema 9 benda-benda di sekitar kita subtema 3 manusia dan benda di lingkungannya pembelajaran 4 apa yang akan kita pelajari ya hari ini kita akan belajar mengenai yang pertama informasi dalam iklan dua kerukunan hidup bermasyarakat dan berbangsa dan yang ketiga jenis pekerjaan terkait dengan kegiatan ekonomi sebelumnya jangan lupa subscribe ya supaya tidak ketinggalan video selanjutnya hai 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 sore hari edo sedang duduk santai bersama ayah dan ibunya mereka duduk sambil menonton siaran televisi swasta yang sedang menyampaikan berita pada saat-saat tertentu acara di televisi ada jeda iklan setelah iklan selesai acara di televisi kembali dilanjutkan ketika edo sedang asik menonton berita bersama ayah dan ibunya tiba-tiba diselingi iklan salah satu iklan yang muncul terlihat dalam cuplikan gambar berikut amatilah iklan yang dilihat edo setelah mencermati iklan tersebut lakukanlah kegiatan berikut yang pertama informasi apa saja yang kamu peroleh ya iklan tersebut berisi informasi penawaran sebuah produk antiseptik dua simpulkan informasi yang kamu peroleh dengan kalimat sendiri tuliskan pada kolom berikut ya kesimpulannya adalah antiseptik berfungsi untuk membunuh dan melindungi badan dari kuman saat mandi maupun saat cuci tangan sebelum makan iklan elektronik adalah iklan yang menggunakan media berbasis perangkat elektronik secara spesifik iklan elektronik dapat berupa yang pertama iklan radio iklan radio memiliki karakteristik hanya dapat didengarkan melalui audio atau suara saja suara tersebut dapat berupa suara atau kata-kata manusia yang teratur musik dan sound efek atau suara-suara yang tidak beraturan maupun efek suara alam dua iklan televisi iklan televisi memiliki karakteristik mengandung suara gambar dan gerak oleh karena itu pesan yang disampaikan sangat menarik perhatian dan impresif tiga iklan media digital interaktif atau internet iklan media digital interaktif atau internet adalah iklan yang memanfaatkan media internet untuk memberikan informasi kepada masyarakat iklan ini disampaikan dalam bentuk website blog maupun YouTube iklan ini dapat berupa video maupun banner animasi amatilah iklan elektronik baik iklan di radio televisi maupun internet tuliskan informasi yang disampaikan dari iklan yang kalian amati berikan juga tanggapan terhadap iklan yang kamu amati apakah iklan menarik dan jelas dalam penyampaiannya tuliskan dalam kolom berikut ya jawabnya iklan elektronik disajikan dalam bentuk tabel yang pertama ada media elektronik radio produk yang diiklankan jasa pijat tanggapan iklan kurang lengkap karena yang diiklan hanya jasa saja yang kedua televisi produk yang diiklankan iklan mobil tanggapan iklan saat menarik karena menampilkan mobil dengan kelebihannya yang ketiga media internet produk yang diiklankan iklan HP tanggapan iklan sangat menarik karena menjelaskan merek HP dengan semua keunggulannya pernahkah kau mengamati iklan elektronik yang berisi tawaran untuk menjaga persatuan dan kesatuan coba carilah iklan dari media elektronik berisi tawaran untuk menjaga persatuan dan kesatuan ceritakan iklan yang kau amati dengan menuliskan pada kolom berikut ya contohnya iklan ini kedamaian tercipta karena kita berbeda iklan elektronik kedamaian tercipta alasannya kita berbeda berisi tawaran persatuan dan kesatuan yang tercermin pada sikap masyarakat yang senantiasa menjaga rasa kemanusiaan dan toleransi serta menjaga keharmonisan untuk hidup secara berdampingan persatuan dan kesatuan dalam hidup bermasyarakat dan berbangsa harus tetap dijaga oleh semua warga masyarakat agar persatuan dan kesatuan tetap terjaga semua warga masyarakat harus selalu berbagi sikap toleransi rasa persatuan dan kesatuan dan kekeluargaan tidak hanya warga masyarakat pemimpin-pemimpin bangsa pun selalu berupaya untuk membina persatuan dan kesatuan hidup bermasyarakat dan berbangsa usaha-usaha yang dilakukan pemimpin bangsa dalam membina persatuan dan kesatuan bermasyarakat dan berbangsa antara lain yang pertama mengadakan ekspo budaya 2. mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di setiap program resmi dimanapun berada 3. menjalankan pemerintahan secara adil dan terbuka 4. mengadakan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia 5. menciptakan kebebasan masyarakat untuk memeluk agama dan melaksanakan ibadah sesuai agamanya masing-masing 6. membina sikap saling menghormati dan menghargai antar pemeluk agama 7. mengadakan peringatan hari-hari besar nasional dengan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan setiap warga masyarakat harus selalu menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan biar tercipta kerukunan hidup jika anggota masyarakat tidak mempunyai rasa persatuan dan kesatuan maka ia akan berbuat semaunya dan pada karenanya mengakibatkan permasalahan beberapa tumbuhan sikap yang tidak menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan sehingga mengakibatkan tidak rukun antara lain yang pertama peserta didik bersikap sombong dan memilih-milih sobat di sekolah 2. pertengkaran antar warga 3. ketawuran antar pelajar atau warga 4. merendahkan atau mengejek agama lain sehingga terjadi perselisihan 5. konflik antar suku dan lain-lain perilaku-perilaku di atas harus dihindari dan diupayakan tidak terjadi dengan cara memperbesar rasa toleransi kamu sanggup mencari ilmu ihwal pentingnya menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan dengan bermain peran bentuklah kelompok terdiri atas enam anak ke enam anak itu nantinya berperan sebagai Siti, Lani, Udin, Beni, Dayu, dan Pak Guru pelajarilah naskah untuk bermain kiprah berikut berlatilah hingga kelompok kalian menguasai dan bermain peranlah di depan kelas berikut ini adalah naskahnya yang berjudul kesombongan membawa petaka sekolah sedang mengadakan acara jelajah alam yang diikuti oleh penerima didik kelas 5 dan 6 mereka terbagi ke dalam kelompok-kelompok kecil dalam acara jelajah alam tersebut tim yang paling ulet dan sanggup menuntaskan kiprah dengan baik akan mendapat penghargaan Siti, Lani, Udin, Beni, dan Dayu berada pada satu kelompok Beni yaitu anak yang pintar namun kurang sanggup bekerja sama dengan temannya alasannya sikapnya yang sombong Dayu sebagai pemimpin regu merasa kesulitan mengatur anggota regunya acara jelajah alam pun dimulai mereka segera memasuki hutan untuk mencari jejak kalau cuma begini sih kecil saya tahu betul kondisi hutan ini pasti kelompok kita yang menang nantinya kata Beni dengan sombong kita dilarang sombong Beni yang terpenting kita harus selalu bersama dan dilarang terpisah kata Dayu tiba-tiba Lani berkata lihat ada persimpangan di depan kita harus menentukan jalan yang mana ya sepertinya ada sandi yang harus kita pecahkan untuk sanggup tahu jalan mana yang harus kita pilih kata Siti biar saya saja yang mengejarkan sandi itu kalian tunggu disini saja kata Beni kita kerjakan gotong royang saja kan kita satu kelompok kata Dayu nanti malah kelamaan sudah biar saya saja yang mengerjakan kalau cuma sandi begituan sih gampang kalian nurut saja biar kelompok kita hingga paling cepat dan sanggup juara kata Beni tidak sanggup begitu kita kerjakan bersama saja kata Udin kemudian mereka berdiskusi memacahkan sandi untuk menentukan arah yang harus mereka pilih diskusi berjalan alot alasannya ada perbedaan antara Beni dan teman-temannya menurutku sandi itu menyampaikan bahwa kita harus mengambil jalan ke kanan tapi biar kita hingga di pos paling cepat kita cari jalan pintas saja kita berjalan ke kiri memotong arah aku tahu hutan ini alasannya saya pernah kesini berkali-kali ujar Beni mantap tidak kita harus berjalan sesuai petunjuk arah kata Udin sekarang saya tanya disini yang paling bakir siapa saya kan aku juara kelas kalian semua mempunyai peringkat di bawahku itu berarti kalian harus menuruti kata-kataku aku yakin keputusanku yang paling benar kata Beni dengan sombong mereka terus berdebat Dayu, Lani, Udin dan Siti sependapat sedangkan sedangkan Beni tidak sependapat sendiri sudah kini kita ikut bunyi terbanyak saja aku Lani dan Siti oke dengan pendapat Udin berarti kita jalan ke kanan kata Dayu tidak silakan saja kalian berjalan sendiri niscaya nanti kalian yang akan tersesat alasannya jalannya memutar kalau menuju pos biar saya sendiri berjalan ke kiri kata Beni jangan Beni kita kan harus selalu bersama jangan pergi sendiri nanti kalau kau yang tersesat bagaimana pokoknya kita harus tetap bersatu ujar Lani kalau begitu kalian harus menuruti kata-kataku kata Beni tapi kompasnya tapi kompasnya membidik 60 derajat ke arah utara sesuai kata-kata pada Sandi itu berarti kita harus mengambil arah kanan kata Siti sambil membidik kompas di tangannya apapun alasannya saya akan berjalan ke kiri itu keputusanku alasannya saya lebih tahu kawasan ini kalau kalian tidak mau ikut denganku ya sudah selamat jalan saya pergi sendiri biar nanti saya hingga lebih dulu di tempat tujuan kata Beni sambil berlalu meninggalkan kelompoknya Siti Lani Udin dan Dayu tercengang dengan sikap Beni mereka berusaha mencegah Beni namun terlambat Beni sudah berlari dengan cepat namun terlambat Beni sudah berlari dengan cepat dengan saat terpaksa mereka melanjutkan perjalanan tanpa Beni sesampainya di pos ternyata kelompok mereka nomor 2 ada satu kelompok yang telah hingga lebih dulu di pos itu mereka kemudian teringat dengan Beni Beni tidak ada di sana hingga semua kelompok berkumpul di pos tersebut Beni tidak juga muncul mereka kemudian merasa ketakutan khawatir jikalau Beni tersesat di dalam hutan Dayu melapor pada Pak Guru tak usang kemudian Pak Guru meminta Lani Siti, Udin, dan Dayu untuk ikut bersama tim mencari keberadaan Beni sementara di tengah hutan Beni bingung ia tiba-tiba lupa dengan jalan yang harus ia tempuh kenapa tampaknya saya hanya berputar-putar saja dari tadi tampaknya jalan yang saya lewati sama aku tersesat coba tadi saya nurut sama mereka tapi kan gengsi masa saya yang paling bakir harus nurut sama mereka yang kepintarannya di bawahku kata Beni Beni menyesal ternyata ia telah bersikap sombong kesombongannya yang karena kesombongan yang karenanya justru mencelakakan dirinya sendiri setelah beberapa lama karenanya Beni sanggup ditemukan hari sudah petang mereka kemudian gotong royong menuju pos teman-teman saya minta maaf ya karena kesombonganku kalian jadi repot harus mencariku kata Beni kepada teman-temannya dengan menyesal tidak apa-apa lain kali kita harus kompak dan bersatu kamu memang pintar Beni tapi kesombonganmu harus dihilangkan kata Udin setelah kalian membaca kisah kesombongan membawa bencana sikap menyerupai Beni sudah selayaknya tidak kita tiru sikap sombong menyerupai yang dilakukan oleh Beni sanggup menjadi penyebab pecahnya persatuan dan kesatuan para pemimpin bangsa kita terdahulu pun sangat menjaga biar rasa persatuan dan kesatuan tidak terpecah sekarang coba kalian sebutkan usaha-usaha yang dilakukan pemimpin bangsa dalam membina persatuan dan kesatuan hingga tercipta kerukunan hidup bermasyarakat dan berbangsa tulislah ceritamu pada buku tugas kemudian kumpulkan kepada bapak atau ibu guru untuk dinilai ya sebagai contoh usaha-usaha yang dilakukan pemimpin bangsa dalam membina persatuan dan kesatuan bermasyarakat antara lain yang pertama mengadakan ekspo budaya dua mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di setiap program resmi dimanapun berada tiga menjalankan pemerintahan secara adil dan terbuka empat mengadakan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia lima menciptakan kebebasan masyarakat untuk memeluk agama dan melaksanakan ibadah sesuai agamanya masing-masing enam membina sikap saling menghormati dan menghargai antar pemeluk agama tujuh mengadakan peringatan hari-hari besar dengan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Edo selesai belajar tiba-tiba terdengar bunyi ibu memanggilnya Edo disuruh ibu untuk membeli telur ayam di tetangga sebelah kebetulan tetangga sebelah beternak ayam petelur ibu sedang sibuk membuat roti untuk dijual besok pagi saat keluar rumah Edo bertemu tetangganya yang Grace pulang dari berjualan di pasar Edo sejenak merenung Edo tinggal di lingkungan pinggiran kota Edo sadar ternyata ada bermacam-macam pekerjaan yang dijalani oleh masyarakat di lingkungan sekitar rumahnya mulai dari peternak ayam pedagang roti menyerupai ibunya pengrajin guru dan karyawan swasta menyerupai ayahnya Taukah kau Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam Indonesia terdiri atas banyak sekali suku bangsa yang mempunyai budaya masing-masing Keaneka ragaman budaya juga merupakan suatu kekayaan yang unik dan tidak dimiliki oleh negara lain Kekayaan alam yang melimpah dan budaya yang beraneka ragam mempengaruhi mata pencarian masyarakat Indonesia beragamnya budaya membuat mata pencarian masyarakat Indonesia juga beraneka ragam kita harus selalu menghargai keaneka ragaman mata pencarian masyarakat di lingkungan sekitar dan di Indonesia pada umumnya caranya antara lain sebagai berikut tidak mencela dan merendahkan mata pencarian orang lain mata pencarian masyarakat di Indonesia sangat beragam mulai dari pedagang asungan pengamen pegawai karyawan swasta hingga pengusaha apapun pekerjaan orang lain kita dilarang merendahkan misalnya kau mendapati seorang pengamen yang mencari uang dengan berjalan dari rumah ke rumah sambil bernyanyi kamu harus tetap menghormatinya dilarang mencela bahkan merendahkan dilarang mencela bahkan merendahkan menghormati orang yang sedang bekerja kamu harus menghormati orang yang sedang bekerja tidak peduli pekerjaan itu manis atau tidak berdasarkan kamu misalnya kau sedang memasuki gerbang sekolah kebetulan ada tukang kebun yang sedang membersihkan halaman sebaiknya kau menyapa atau setidaknya menganggukan kepala selanjutnya menghargai pekerjaan orang lain apapun pekerjaan orang lain harus tetap dihargai jangan pernah membeda-bedakan orang hanya berdasarkan pekerjaan saja sebagai penerima didik kau harus menghargai pekerjaan siapapun misalnya dengan ibu penjaga kantin sekolah pedagang kaki lima pemulung dan lain sebagainya selanjutnya ada membiasakan membeli produk-produk lokal sebagai contoh tetanggamu mempunyai perjuangan produksi sandal dan tas jika kau ingin membeli tas dan sandal sebaiknya belilah produk dari tetanggamu hal tersebut merupakan salah satu bentuk menghargai mata pencaharian masyarakat selanjutnya membiasakan mengonsumsi makanan dan buah-buahan dalam negeri mengonsumsi makanan dan buah-buahan dalam negeri sanggup mengangkat hasil pertanian masyarakat sehingga secara tidak pribadi sanggup membantu menyejah terakan petani Indonesia kamu telah mengetahui cara menghargai mata pencarian masyarakat yang multi budaya dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa sekarang cobalah berdiskusi dengan temanmu ihwal cara menghargai acara orang lain dalam usaha lakukanlah diskusi bersama teman-teman satu kelas dan bapak atau ibu guru tema diskusi yaitu ihwal cara-cara menghargai acara orang lain dalam usaha tentukan siapa yang menjadi pembicara notulen dan moderator berdiskusilah dengan memakai bahasa Indonesia yang baik dan benar dan mengungkapkan pendapat atau pertanyaan dengan sopan dan santun berikut hal-hal yang didiskusikan satu daerah tempat tinggal ya ada dataran rendah dataran tinggi serta pantai dua jenis pekerjaan atau perjuangan yang dilakukan oleh masyarakat terkait dengan tiga acara ekonomi ya jawabnya jenis perjuangan kawasan dataran rendah yaitu petani pengrajin mebel pedagang dan percetakan jenis perjuangan kawasan dataran tinggi yaitu perkebunan teh perkebunan kopi dan petani sayur yang ketiga jenis perjuangan kawasan pantai yaitu nelayan pengusaha properti atau perhotelan pemandu wisata dan peselancar tiga cara menghargai pelaku acara ekonomi ya jawabnya tidak mencela dan merendahkan mata pencarian orang lain menghormati orang yang sedang bekerja menghargai pekerjaan orang lain membiasakan membeli produk-produk lokal membiasakan mengkonsumsi makanan dan buah-buahan dalam negeri demikian pembelajaran pada video kali ini semoga bermanfaat ya dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya bye 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 Terima kasih.